Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Sagung, Dumadi Makna Tato bagi suku Dayak, Kalimantan Tato memang sudah menjadi tren di dunia luar sana Jadi simbol kebebasan memotif diri dan tubuh Dan di negara kita, Indonesia, Tato sudah ada sejak zaman dahulu kala Jangan terkejut jika masuk ke perkampungan masyarakat Dayak Dan berjumpa dengan orang-orang tua Yang dihiasi berbagai macam Tato indah di beberapa bagian tubuhnya Tato bagi masyarakat Dayak bukan sekedar hiasan Tetapi memiliki makna yang sangat mendalam Sebab Tato bagi masyarakat Dayak tidak boleh dibuat sesuka hati Sebab ia adalah sebagian dari tradisi Status sosial seseorang dalam masyarakat Serta sebagai bentuk penghargaan suku terhadap kemampuan seseorang Oleh karena itu, ada peraturan tertentu dalam pembuatan Tato Baik pilihan gambarnya, struktur sosial seseorang Yang memakai Tato maupun penempatan Tatonya Meskipun demikian, secara realitasnya Tato memiliki makna sama dalam masyarakat Dayak Yakni sebagai obor Dalam perjalanan seseorang menuju alam keabadian setelah kematian Bagi suku Dayak yang tinggal di sekitar Kalimantan dan Sarawak, Malaysia Tato di sekitar jari tangan Menunjukkan orang tersebut suka menolong Seperti ahli pengobatan Semakin banyak Tato di tangannya Menunjukkan orang itu semakin banyak menolong Dan semakin arif dalam ilmu pengobatan Bagi masyarakat Dayak Kenya dan Dayak Kayan Di Kalimantan Timur, banyaknya Tato menggambarkan orang tersebut sudah kuat mengembara Setiap kampung memiliki motif Tato yang berbeda Banyaknya Tato menandakan pemiliknya sudah mengunjungi banyak kampung Berbeda pula dengan golongan bangsawan yang memakai Tato Motif yang lazim untuk kalangan bangsawan adalah burung enggang Yakni burung endemik Kalimantan yang dikeramatkan Ada pula Tato yang dibuat di bagian paha Bagi perempuan Dayak Yang memiliki Tato di bagian paha Status sosialnya sangat tinggi Dan biasanya dilengkapi gelang di bagian bawah betis Motif Tato di bagian paha Biasanya juga menyerupai simbol Tato berbentuk muka harimau Perbedaannya dengan Tato di tangan Ada garis melintang pada petis yang dinamakan nangklinge Tato sangat jarang ditemui di bagian lutut Meskipun demikian ada juga Tato di bagian lutut pada lelaki dan perempuan Yang biasanya dibuat pada bagian akhir Pembuatan Tato di badan Tato yang dibuat di atas lutut dan melingkar hingga ke petis menyerupai ular Sebenarnya merupakan gambaran anjing jadi-jadian Demikian makna Tato bagi suku Dayak Kalimantan Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Terima kasih